Hello Earth, welcome back with me and our new project and we are the Earth Okay guys, so in this video I will show you for your G8, free fast lift mau di bikin fast lift, ada caranya disini Jadi kita kedapetan Honda Jazz G8 free fast lift dan ini yang S mau di convert ke Jazz G8 fast lift RS Jadi entah kenapa kita jadi dapet project fast lift terus ya Jadi kita udah beliin, jadi mempernya mau Ori kalau belakang dia pake Noblesse, kayak gitu, pake Noblesse Nah disana, nah yang depannya dia pake original Honda Kayak gini Ini kita udah siapin, udah dipoksi ya Nah, yang beda tuh pertama di lampu dan fendernya Cuman berhubung fender gue nyari-nyari kagak ada kemarin Kalau ada yang itu, ya komen deh, tapi sekarang kita coba deh Guys, apa yang beda-beda ternyata, kabel sini tuh sama Fender bagian atas sama Yang beda tuh sini nih, jadi kalau Jazz yang lama itu kan lampunya lebih gede ya Lebih kotak gitu, nah ini kita bikin plat segini Gitu, jadi ternyata rubahannya gak terlalu banyak Kalau kalian gak mau beli fender gitu Dan terakhir gue dapet, fender itu dia harus paketan Barunya tuh satunya 2.800.1 biji Waktu itu gak masuk budgetnya si owner mobil ya Jadinya waktu itu budget buat beli fender kita sampingkan buat beli spoiler Nanti spoiler mau diganti spoon Spoon gue gak tau sih, buat Jazz yang asli ada atau enggak Mungkin kita nanti bikin style-nya aja kayak spoon ya Gitu, terus belakang Belakang nih yang sebenernya rada PR ini nih Kalau kalian bener-bener mau jadi RS nih Ini kan kalau RS gak ada ya Gue gak tau kenapa, di S malah ada Gue gak tau kenapa Jadi nanti ini mungkin mau ditutup Kalau gak itu ya dibiarin aja Terus lampu belakang harus ganti Terus spoiler ini nanti ganti, bumper belakang ganti Size skirt, untungnya udah dapet yang RS Dari mobil yang dateng Jadi size skirt, tentu usah ada lagi Terus untuk interior Perbedaannya sebenernya kalau RS itu dia Disini ya Head unit beda Terus Ini untungnya head unit bisa diganti gampang Dan untungnya lagi ini yang manual Kalau mendapatnya yang Matic Matic itu bedanya sama RS Dia gak ada sport Jadi gak ada paddle shift juga Bukan sport ya, sequential Eh ya itulah Katanya si S nya itu bukan sport ya Gue gak tau Terus Jadi nanti itu Interior gak terlalu keliatan bedanya banyak Yang bakal pair lagi adalah ini Nanti mungkin kita harus tutup Karena kalau di RS Sen nya udah di spion Tapi ini spionnya kebetulan belum beli Jadi mungkin nanti kita tutup dulu aja Sekalian di chat Si sen nya Jadi nanti udah kayak RS langsung Padahal kalau kata gue sih Kemarin sebenernya beli aja Bumpernya yang S gitu Jadi yang gak di convert ke RS Cuman ini mau di convert ke RS Karena ya Nanggung kan Jadi udah ganti sekalian deh Jadi sekalian facelift Sekalian bikin RS Kalau RS itu Bumpernya kayak gini Yang tadi gue tunjukin ya Ini udah Dibikin semua Nanti grillnya pake Mugen Nanti pake lips juga Pake lips juga mungkin Takeros sekali yang bagus ya Terus Grill kenapa gak pake yang facelift Itu harganya mahal banget Dan gak masuk budget Jadi kita pakein Mugen Terus Bumper belakang Karena nanggung Dan mau ganti rapot juga Jadi pake Noblesse Nanti tinggal bisa di lampu deh Gitu Jadi ini Yang gue bilang tadi ini Lagi udah di fitting Sama master kita Pokoknya gak ada Bapak satu ini Mobil disini gak ada Yang jadi deh Pokoknya gila deh Ini buat basalah body Besi Udah nih Masternya udah megang langsung Dan jadi ini udah jadi Moldingannya Dan pake plat baru ya guys Gak pake plat bekas Jadi ini udah di fitting Dudukannya juga udah dipasang Jadi ini The rest Dudukannya ini custom tadi nih Ini di ketok guys Jadi bukan kayak plat biasa doang Tapi udah dibikinin tekukannya bagus semua Udah kayak ori Jadi ntar tinggal dicat doang Biar gak karat ya Jadi ini Tinggal disantuin Ini udah pas Semua Ketutup Beres deh Gila Tadi gue udah takut sih Harus dibeli finder Cuman gak taunya Untungnya bisa diakalin lah guys Jadi Aman Oke Jadi mungkin Itu udah di bagian depan Bagian samping mungkin yang mau gue copot ini Karena harusnya sih gak ada kerum-keruman ya Ini sama ini gue pengen copot Ini juga gue pengen copot Ini gue pengen copot Cuman gak tau Ownernya boleh gak Terus harusnya Hybrid lamp ini Sticker tuh gak di belakang Dia harusnya warna pink gitu Kalau mau dibikin kayak hybrid Dan di depan tuh lampu doang harusnya Desain ini gak usah Jadi mungkin nanti kita harus Ada penyesuaian lagi di mobil ini Karena kita bikin mobilnya gak norak pokoknya Terus Kalau kalian mau red emblem jangan begini Aduh please jangan deh Kalian mendingan beli yang kawai-kawai deh Gak apa-apa Tapi looknya masih oke lah Daripada bikin sticker kayak gini nih Ini gue benci banget begini Mungkin gue mau cabut Ini nanti Cuman ya Seperti biasa kita harus izin dulu sama owner ya Kita pokoknya mau bikin mobil ini proper Dan pelek juga dia lagi nyari juga Nah jadi Udah nanggung lah ya Lu udah keluar duit lumayan Tapi mobil lu masih tetep Ada hal nanggungnya gitu Jadi gue Sebenernya soalnya gak keluar duit gitu Ini tinggal cabut Ini tinggal cabut Dan mobilnya bagus Cuman ya emang lampu belakang sih Better diganti ya guys Cuman Ya balik lagi ke owner Kalau emang mau diganti ya Ganti ke yang Festival paling terakhir Yang 2013 tuh Yang kayak hybrid Dia full putih gitu Atau ganti ke fit Putih Disini ada merah Atau Jazz racing tuh keren banget Bulet-bulet Tapi ya jazz racing lampu belakang tuh mahal banget Buat jazz tuh mahal banget Apalagi FD ya Kalau ada yang mau sih Keren Oke Terus mungkin Gue mau cek dulu Ini ada audio gak ya Oke Kagak ada audio Tapi ini ada lampu Nah ini nih Sekalian buat bandingin ke kalian Jadi yang gue bilang tadi nih Ini kalau lampu jazz yang lama Itu tuh dia sampai disini Abis kan Sampai disini Nah kalau yang facelift Itu dibuletin dibawahnya Jadi kita tinggal ngisi ininya Sebagian sini Yang tadi yang diisi itu ya Ini jadi kalian buat perbandingan Ini dia kotak Dia kotak Ini dia bulet Ini patah Jadi tinggal kita isi ininya Dan untuk bumper udah bawaan ya Jadi gak bakal butuh fitting lagi Jadi sebenernya kerjani dikit ya Cuman tambah pelat doang Jadi kalian sebenernya kalau mau facelift Ya kalau kalian orangnya purist dan Waktunya berlebih Ya beli fender boleh ya Cuman kalau kalian mau low budget Ngakalin Vendernya dipotong ya gak masalah Sebenernya bukan dipotong ya Jadi nambah daging Jadi Once kalian mau di standarin Yang kepo kepo itu suara mobil apa Tungguin kita update lagi Itu pokoknya mobil gokil Nah Jadi kalian kalau mau standarin tinggal potong lagi Pasang lagi lampunya itu Tapi ngapain di standarinnya gak Udah dibikin facelift gini jual aja facelift lebih keren dan harganya pasti lebih naik gitu Jadi Ya Begitulah Intinya bed-bed Sebentar lagi kalian bakal liat iklan Jadi jangan lupa Cek tujuh instagram kita Linknya ada disini Jangan lupa juga 50k subscriber Gue bakal potong-potong sepik gue Menjawab challenge dari gue sendiri Apa sih kayak itulah Jadi Ya Thank you for watching This is our video And Be the best on earth See you guys Oke guys Jadi hari ini Kita punya kejutan buat kalian semua Mengenai Salah satu Dan berbagai macam Produk Andalan kita Line up kita disini Produk massal Yang kita ciptakan sendiri Dan tentunya Kita design sendiri Dengan Pematerialan Yang Maksimal Kita langsung cek aja Kayak gimana Hasilnya Kita langsung review guys Kita punya produk Dari Saber Dan earth Tentunya Kita mau Akan sedikit Pamerkan disini Pertama Ayo Kita perenggangan dulu Ya Kita perenggangan Dan Oke Kita coba ya Angkat Dua jari Dibikin satu jari bisa gak guys Gimana Menurut kalian setuju gak nih Guys Ayo lah guys Ayo lah guys Bikin satu jari udah nih Satu jari Oke Lu kan Berhubung berat lu kan Kayak karun beras nih guys Sekarang gantian gue yang angkat Gue langsung aja Tentang-tentang Gue yang paling kuat disini guys Gue pake satu jari nih guys Jadi ini body kit bener-bener Tuh Keangkat Dan tentunya Kalau kita mau lihat Ini adalah line up produk kita Untuk gallon ya Jadi ini center gallon Tentang-tentang Lu puter kiri Gue puter ke kanan Satu Dua Oh Guys Jadi Ini adalah kelebihan dari Dura aflek guys Jadi ini bener-bener elastis Dan tentunya tingkat Kenapa kita disini Mewujudkan Produk seperti ini Karena Satu Kita namanya punya mobil Gak mungkin Luput dari Ceper ya Gasrug Gasrug Itu gasrug Pasti akan sering banget terdengar gitu Dan teralami oleh kalian Makanya kita bikin produk seperti ini Dimana Yang namanya itu Dura flex Jadi ini adalah buktinya Satu Bukan kita pemain Demkul tebal disini Kedua Kita main bahan yang ringan Dan tentunya elastis Bisa kita coba lagi ke line-line paper Jadi kita bukan Bukan hanya menyombongkan Dari lempengan Saja yang bisa diuntir Karena kalo cuma satu lempengan Itu wajar Semua juga bisa dipuntir Ini full bumper Kalian Lihat Aman toh Tuh Jadi ini bener-bener elastis Dan Mas Mei Tuh Tuh Ya Guys Jadi ini bener-bener elastis Gue sekali lagi ngerti lagi Ini elastis banget Dan tentunya Kalian masuk Jadi ini paper Sudah merupai Benar-benar Dengan Plastik Plastik bawaan pabrik Tentunya Dan ringan banget guys Tengah dilihat dari Masalah berat Gue berani yakin Lebih berat Pemper standar guys Makanya disini kita Bener-bener Consen banget Yang namanya Produk itu Kita bisa jauh lebih sempurna Dari Produk awalannya Gitu ya Buat kalian yang pengen Ambil order Soal body kit kita Kalian boleh langsung aja Cek instagram kita At Earth Understore Get at And store Ya Tentunya Earth.shaber Kalau untuk produk Full body kit Namanya Earthshaber Jadi kalian bisa kepoin Buah instagram kita itu Dan tentunya DM-DM Pembelian bisa melalui cicilan Topopedia 12 bulan 0% Dan tentunya Kedepannya juga kita Akan ada Bukalapak Dan kita bakal Info ke kalian Secepatnya Mungkin Produk review dari kita Segini dulu Thank you for watching And be the best on pleasure campur Soal Terima kasih telah menonton